Seperempat jam berlalu, Jitiansing dan keempat tetua bertarung ribuan gerakan berturut-turut. Kedua belah pihak berada jauh dari pulau Suanguang, dan medan perang memindahkan 20 ribu li ke timur. Cahaya dan bayangan dari seni dewa, ledakan yang memekakan telinga, bergema di langit. Gelombang kejut yang dahsyat mengguncang laut sejauh ribuan mil. Kekuatan supernatural langit dan bumi di dekat medan perang menjadi sangat ganas dan tidak teratur, dipenuhi dengan lusinan kekuatan hukum. Jitiansing dikepung oleh satu musuh, sembilan. Dari awal perang hingga saat ini, situasinya sangat berbahaya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Segala jenis kekuatan supernatural, metode rahasia, dan keterampilan unik kendo digunakan olehnya secara bergantian. Dengan cara ini, situasinya akhirnya berubah. Ada tiga master elit yang dibunuh olehnya satu demi satu. Dua tuan lainnya juga terluka para olehnya. Mereka menutup mata terhadap cedera tersebut dan tetap menyerangnya dengan ganas. Sepuluh ribu pedang milik klan. Ketika empat tetua dan lima guru datang lagi, Jitiansing dengan berani menggunakan teknik pedangnya yang unik. Sua-sua. Saat pedang diayunkan, ribuan cahaya pedang akan menyebar, meliputi dunia sejauh tiga ribu mil. Setiap cahaya pedang berwarna-warni mengandung sembilan jenis kekuatan hukum. Ribuan cahaya pedang menghalangi langit dan bumi, saling menusuk, seperti badai pedang menyapu. Uff! Bang! Serangkaian suara teredam keluar, dan terjadilah percikan darah. Dua master elit yang terluka parah digantung di tempat oleh cahaya pedang dan berubah menjadi hujan berdarah. Tiga tuan yang tersisa juga ditutupi oleh cahaya pedang. Mereka terluka dan berdarah. Dalam sekejap mata, mereka juga terluka parah, mengeluarkan semburan tangisan dan lolongan. Hanya keempat tetua yang merespons paling cepat, mundur ke tepi tepat waktu, dan menahan pencekikan cahaya pedang. Setelah tiga napas. Cahaya sepuluh ribu pedang tiba-tiba menutup dan memadat menjadi sembilan pedang raksasa, yang mekar dengan cahaya warna-warni dan membawa kekuatan tertinggi, lalu ditebang. Hanya satu pedang berwarna yang membunuh keempat tetua. Dan enam pedang lainnya masing-masing dipotong menjadi tiga master elit. Tujuan Jitiansing sangat jelas. Selesaikan dulu tiga tuan yang tersisa, lalu coba tangani keempat tetua. Tidak hanya tiga tuan yang bisa melihatnya, tapi juga empat tetua. Tapi dia tidak bisa menghentikannya. Menghadapi pedang warna-warni yang dipotong di kepalanya, dia hanya bisa menggunakan kahlian uniknya untuk melawannya. Bang! Dua telapak tangan raksasa berwarna darah, yang menangkap langit dan mengambil bulan, menghantam pedang berwarna-warni dan mengeluarkan suara keras. Setelah kebuntuan sesaat, kedua belah pihak runtuh pada saat yang sama dan meledak menjadi miliaran keping cahaya ilahi. Di sisi lain, enam pedang warna-warni, membawa 27 jenis aturan, menelan sosok tiga tuan. Bang! 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 Suara gemetar langit pecah, mengguncang langit. Gelombang kejut, yang menghancurkan bumi dan langit, terbungkus dalam pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dan menyebar kemana-mana. Seperti semburan warna-warni yang mengguncang bumi, menyapu sejauh delapan ribu mil. Setelah cahayanya menghilang, ketiga tuan itu menghilang. Dewa-dewa mereka dibunuh oleh pedang besar, dan mereka dihancurkan oleh asap. Keilahian juga terpotong dan meledak, dan pecahannya berserakan di laut. Pada titik ini, delapan murid elit yang dibawa oleh empat tetua semuanya tewas di bawah pedang Jitiansing. Setelah badai, mata keempat tetua memerah, menunggu Jitiansing, kemarahannya hampir meledak. Binatang kecil, kamu membunuh delapan murid kami yang paling bangga. Aku tidak akan pernah berpisah denganmu. Apakah kamu bertekad untuk menjadi musuh sekolah kami? Setelah ribuan gerakan, keempat tetua memiliki pengetahuan yang cukup tentang kekuatan dan kemampuan Jitiansing. Dia tahu bahwa kekuatan Jitiansing tidak sebaik dia. Namun, Jitiansing menguasai lebih banyak hukum Sinto dan mengembangkan kekuatan supernatural yang semakin kuat. Kekuatan sebenarnya dari kedua pria ini, di antara Bozong, tidak dapat diprediksi. Jika masih ada ruang untuk membalikkan keadaan, keempat tetua tidak ingin bertengkar satu sama lain sampai akhir. Alhasil, kedua kubu akan kalah. Jitiansing tentu saja dapat melihat bahwa keempat tetua itu bersalah. Dia berkata dengan acu tak acu, bukannya aku ingin menjadi musuh sekte pedang darah, tapi sekte pedang darah agresif dan mencari kematian. Kursi ini juga memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu sekarang memanggil klan pedang darah untuk menyerahkan Gua Suanguang dan berhenti menganiaya keluarga Ki. Sebelum Jitiansing selesai berbicara, keempat tetua mengubah wajah mereka dan melontarkan kemarahan besar di mata mereka. Diam, kamu pikir kamu ini siapa dan beraninya kamu mengancam kami. Di mata kami, kamu hanyalah seekor semut. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, dalam hal ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya memberi Anda kesempatan untuk memberikan kata-kata terakhir Anda. Sayangnya, Anda telah menggunakannya. Suara itu jatuh. Tubuh Jitiansing, setinggi 100 Zhang, mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari yang terik dan memancarkan kekuatan ilahi tertinggi. Memegang pedang pemakaman 80 Zhang Long di kedua tangannya, dia dengan keras menikam pedang itu untuk membunuh para dewa. Sua. Cahaya pedang emas merobek langit dan langsung menusuk keempat tetua. Kempat tetua segera mengangkat telapak tangan mereka, mendesak delapan kekuatan hukum, dan melambaikan telapak tangan mereka untuk membuat dua kelompok lampu warna-warni yang indah. Kekuatan hukum Sinto yang dahsyat dan megah terkonsentrasi pada dua bola cahaya dengan radius ribuan kaki. Kekuatannya terkondensasi hingga ekstrim, sepuluh kali lebih keras daripada besi ilahi manapun. Di bidang cahaya, cahaya ilahi warna-warni bertumpuk berlapis-lapis, seperti air pasang yang sedang begelombang, sungguh spektakuler. Kedua. Bola cahaya itu menghantam pedang emas dengan keras, mengguncang langit dan mengguncang dunia. Tiba-tiba, bola cahaya itu meledak dan pedang emas itu hancur. Keempat tetua berusaha sekuat tenaga untuk memblokir pembunuhan Jitiansing. Namun, Jitiansing tidak terpengaruh sama sekali. Setelah pedang itu diguncang mundur sejauh sepuluh li, ia mengubah gerakannya dan memotongnya lagi. Pedang penguburan surga. Pedang itu menjadi hitam seperti tinta, mengeluarkan cahaya hitam misterius. Membawa hawa dingin kematian, dan memotong ke atas empat tetua. Keempat tetua penuh ketakutan, dan dengan cepat mengeluarkan pedang berdarah besar dan memblokirnya di atas kepalanya. Bang, dang! Di suara gemetar bumi, pedang langit yang terkubur jatuh ke dalam pedang berdarah. Cahaya ilahi memercik, kekuatan meluap, dan gelombang besar bergulung di permukaan laut. Keempat tetua tidak terluka, tetapi dipukul mundur sejauh seratus mil. Suwa! Pada saat ini, Jitiansing berkedip lagi dan muncul di samping keempat tetua. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebasnya lagi. Tianlong ao si jian! Cahaya pedang setengah bulan sepanjang seratus sang, membawa cahaya warna-warni, guntur, dan nyala api, membunuh keempat tetua. Kempat tetua terlalu sibuk untuk menghindar, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan pedang berdarah itu. Sial! Terjadi ledakan logam bening, merobek langit. Kempat tetua diguncang lagi. Tangan tak henti-hentinya gemetar, mulut harimau pun terbelah, darah mengalir deras. Pedang berdarah itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara ratapan. Amarah guntur dan api lima warna yang menyelimuti tubuhnya, seketika membakar rambut dan pakaian putihnya. Dia mengeluarkan asap hitam ke seluruh tubuhnya dan berteriak kesakitan. Ji Tianxing tidak mau melepaskannya dan berusaha sekuat tenaga mengejarnya dengan pedangnya. Tangan kiri memainkan tinju gajah naga, dan tangan kanan menikam pedang surga. Situasi keempat tetua lebih berbahaya. Jika Anda ceroboh, Anda akan mati seketika. 2862 Bang! Meskipun empat penuaan panjang memecahkan tinju seperti naga, itu tidak menghalangi pedang. Dalam suara yang tumpul, dia ditusuk oleh pedang surga, dan terbang keluar dengan darah. Bertarunglah dengan Ji Tianxing untuk ribuan gerakan. Sekarang dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya terluka. Tidak hanya organ dalamnya yang rusak, topeng perunggu di wajahnya pun terlempar dan jatuh ke laut. Wajah lelaki tua itu seputih kertas, noda darah tumpah dari mulut dan hidungnya, dan matanya redup. Bahkan momentumnya melemah. Sebaliknya, momentum Ji Tianxing malah lebih kuat dan mendominasi. Dia seperti matahari terik yang tergantung di langit, menelan langit laut, memegang pedang di kedua tangannya, dan membuka dan menutup dengan ganas. Hancurkan bulan. Matahari rusak. Pedang melayang dan hidup. Segala jenis keterampilan kendo yang unik ditampilkan, dan cahaya pedang yang menghalangi langit dan matahari menari-nari. Pedang ki yang ganas memblokir area seluas 3.000 li dan menekan keempat tetua. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah, lelah menahan serangan sengit Ji Tianxing, dan tampak terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, luka pada keempat tetua menjadi semakin serius. Akhirnya, ketika dia dipaksa mundur 300 li, Ji Tianxing menggunakan 800 jurus pedang. 100.000 pedang ki, yang penuh dengan langit dan bumi, tiba-tiba mengembun menjadi sebuah susunan dan mekar dengan cahaya terang. Sua. Arai pedang misterius dengan radius ribuan mil tiba-tiba muncul di antara laut dan langit. Ji Tianxing dan keempat tetua semuanya ada dalam susunan pedang ini. Namun, di bawah bayang-bayang kekuatan susunan pedang, situasi kedua orang ini sangat bertolak belakang. Ji Tianxing seperti ikan di air, seperti harimau bersayap. Dia tidak hanya memiliki aliran kekuatan sihir yang stabil, tetapi juga memiliki momentum 10 kali lipat. Sebaliknya, keempat tetua tidak hanya ditekan oleh kekuatan susunan pedang, tetapi juga sangat lemah. Bahkan tindakannya menjadi sulit dan lamban, dan kekuatan sucinya tidak bekerja dengan baik. Keseimbangan telah rusak. Semangat juang dan kekuatan Ji Tianxing jauh melampaui keempat tetua, menghadirkan situasi yang luar biasa. Wah, wah. Ribuan lampu pedang warna-warni, seperti hujan anak panah, berjatuhan di seluruh dunia. Sosok keempat tetua itu tenggelam dalam sekejap. Dia meraung liar dan mengayunkan pedang berdarah itu untuk menahan pencekikan cahaya pedang. Serangkaian suara tumpul meledak, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan, dan pecahan warna-warni yang pekat meledak. Meski begitu, dia berhasil mengalahkan ribuan cahaya pedang. Namun, setelah cahaya pedang menghilang, dia memiliki lebih dari selusin luka di tubuhnya. Tulangnya terlihat dan darahnya mengalir. Sebelum dia bisa mengatur nafas, ribuan cahaya pedang datang dari segala arah dan bergelantungan dengan liar. Sosok keempat tetua itu kembali tenggelam. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, menghabiskan semua cara sihir, dan akhirnya memblokir serangan cahaya pedang. Namun dia juga membayar mahal untuk itu. Lebih dari 30 luka ditambahkan ke tubuh, panjangnya sekitar satu kaki, jauh ke dalam sum-sum tulang. Tidak ada kulit utuh di bagian depan, belakang dan anggota badan. Pakaian dan rambut putihnya dipelintir dan berubah menjadi pria berdarah. Dan hal yang paling mengerikan adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk bernafas, dan ada cahaya pedang yang tak ada habisnya. Ketika dia berada di barisan pedang, dia akan diserang dan dibunuh oleh ribuan pedang sepanjang waktu. Binatang buas, maksudmu bajingan? Bisakah kamu menggunakan trik ini saja? Mengapa kamu tidak berani bertarung denganku? Di bawah amarah, keempat tetua meraung. Dia dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya, bahkan bayangan Jitiansing pun tidak dapat dilihat. Jadi dia digantung dengan daging dan darah, hanya menyisakan rak tulang putih. Pada suatu waktu, dia berpikir bahwa tubuh Raja Dewanya ditempa oleh ribuan palu. Tidak ada pisau, tombak, pedang, tombak, guntur dan api yang bisa menyakitinya. Tapi sekarang, hanya susunan pedang yang telah memotong daging dan darahnya. Dia memperkirakan paling lama setengah jam, rak tulang putih itu akan digantung berkeping-keping. Hanya ada satu yang tersisa. Bahkan jika dia telah bekerja keras selama ribuan bertahun-tahun dan mengumpulkan 33 hukum, dia akan langsung jatuh. Jika dia mati di tangan dewa yang unggul, atau orang kuat yang terkenal, itu akan menjadi penghiburan. Dia dikalahkan oleh keluarga kelas 3. Sangat disayangkan kejadian ini menyebar luas. Memikirkan hal ini, keempat tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Sua. Ada kilatan cahaya dan bayangan. Cahaya pedang yang mengelilingi keempat tetua tersebar di mana-mana. Garis pandangnya kembali jernih dan cerah, dapat melihat bagian depan tidak jauh, Jitiansing menatapnya dengan tenang. Binatang kecil, ada semacam kamu menarik barisan, dan aku akan bertarung sampai mati. Pada saat yang sama, keempat tetua menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan lukanya. Jitiansing melihat gerakan kecilnya, tapi dia tidak ingin menghentikannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi juga dalam susunan pedang. Ini adalah susunan pedang. Zutian kami yang dibuat sendiri dan sederhana. Hanya bagi Anda untuk mencoba kekuatan susunan pedang. Semakin malu dan marah, mereka gemetar karena marah dan mengeram dengan suara serak, dasar binatang buas. Klan pedang darah tidak akan pernah melepaskanmu. Segera, kamu akan dicari oleh klan pedang darah, dan kamu ditakdirkan untuk mati. Jitiansing tidak mempedulikannya. Dia terus memanipulasi susunan pedang, melepaskan ribuan lampu pedang dan menggantung keempat tetua. Sua-sua. Bang, bang, bang. Cahaya pedang masih vertikal dan horizontal, dan suara tumpul tidak ada habisnya. Di antaranya terkadang tidak ada teriakan. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Setelah cahaya pedang menghilang, keempat tetua juga menghilang. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Setelah setengah jam penindasan dan pencekikan, dia diledakkan hingga berkeping-keping. Tidak hanya daging dan darahnya yang hilang, tetapi kerangkanya juga menjadi bubuk. Berkat pedangnya yang berdarah dan lebih dari sepuluh jenis artefak tingkat raja, dia mampu mendukungnya untuk waktu yang lama. Jika bukan karena artefak itu menahan cahaya pedang, dia pasti sudah terbunuh. Wah! Dewa berbentuk berlian yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni terbang dengan tenang melintasi langit dan terbang menuju sudut susunan pedang. Meski begitu, tubuh keempat tetua dihancurkan. Namun keilahiannya masih ada dan dia tidak dibunuh. Selama dewa dapat lolos dari intersepsi Jitian Singh, dia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Bang! Dalam suara yang teredam, dewa itu menyeret api ekor panjang berwarna-warni dan mengenai tepi susunan pedang sutian. Perisai cahaya berwarna-warni, guncangan hebat saat dipukul, meledakkan cahaya ilahi. Namun, perisai Seng Wang tidak rusak, masih utuh. Namun, keilahian keempat tetua sangat terguncang dan kesadarannya sedikit pusing. Dia segera sadar kembali, dan kembali melaju ke perisai cahaya. Kali ini, Jitian Singh berjaga-jaga. Tinju gajah naga. Dengan lambayan tangan kirinya, Jitian Singh membuat gunung seperti bayangan gajah naga, yang menyerang keempat tetua dengan kejam. Bang! Dewa itu terpesona dan beberapa retakan pecah di permukaan. Pedang itu patah sembilan hari. Jitian Singh menyusulnya dalam sekejap dan menebas dengan keras menggunakan pedangnya. Klik! Hanya mendengar suara ledakan yang jelas, keilahian keempat tetua terkubur di tempat dan pedang langit terbelah, memercikkan cahaya ilahi berwarna-warni ke seluruh langit. Empat belas keping keilahian juga terbungkus dalam kekuatan dan terciprat kemana-mana. Raja Dewa Diaola, empat tetua sekte pedang darah, dibunuh oleh Jitian Singh. 2.863 Perang sudah berakhir. Empat belas keping keilahian empat tetua juga dikumpulkan oleh Jitian Singh. Dia mengibaskan susunan pedang sutian dan terbang kembali menuju pulau Suanguang. Dalam perjalanan, perasaan ilahi menyelimuti wilayah laut, mencari pecahan roh para murid elit sekte pedang darah. Ketika dia kembali ke pulau Suanguang, dia mencari peninggalan Lu Jiu Xiong di laut. Setengah jam kemudian. Ketika dia kembali ke pulau Suanguang, dia mencari di reruntuhan pulau dan menemukan banyak potongan dewa dari ahli pakaian hitam. Meskipun, master pakaian hitam itu adalah anak-anak keluarga Lu, serta sejumlah kecil murid klan pedang darah. Kekuatan orang-orang ini berada di antara tingkat 3 dan 6. Fragmen dewa mereka tidak hanya lemah dalam kekuatan ilahi mereka, tetapi juga langka dalam hukum Sinto mereka. Namun meski begitu, Jitian Singh tidak membencinya. Sekecil apapun kaki nyamuk, tetaplah daging. Sua. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Jitian Singh kembali ke menara 9 hari 10 jua dan muncul di altar para dewa iblis. Saat ini, cincin luar angkasa miliknya telah menyimpan lebih dari 600 keping dewa. Jike masih duduk bersila di barisan dewa Daluo. Pikirannya terhubung dengan seluruh pagoda dan masih menjaga gua Suanguang. Jitian berjalan ke sisinya dan membangunkannya dengan akal sehat. Keke, klan pedang darah dan keluarga lu telah menyelesaikan masalahnya. Kamu bisa istirahat. Saat dia merasa lega, Jike perlahan menghentikan pekerjaannya dan membuka matanya. Penampilannya sedikit lelah dan matanya sedikit redup. Meskipun dia tersenyum, dia tidak bisa menyembunyikan rasa lelahnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memanipulasi pagoda untuk melawan musuh. Dengan kekuatannya, dia mendesak pagoda tingkat raja, tetapi masih sedikit enggan, yang menyebabkan kerugian besar pada pikirannya. Jike menatap Jitian Singh dan bertanya dengan penuh harap. Jitian Singh menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, saya membunuh mereka semua. Hebat! Chiko sangat terkejut dan bersemangat. Saya pikir tetua Sekte Pedang Darah memiliki setidaknya empat tingkat kekuatan di alam Raja Dewa. Merupakan keajaiban bahwa Anda dapat membunuhnya sebelum Anda menerobos kerajaan Dewa. Jitian Singh memegang tangannya dan berkata dengan tulus, Terima kasih atas bantuan Anda, menjaga gua suang-uang dan menjaganya tetap di luar. Saya telah memenangkan tiga hari untuk saya. Jike akan menjadi lawan dari sesepuh Sekte Pedang Darah. Yah, kamu pasti lelah setelah bekerja begitu lama. Pergi dan istirahatlah, bagus. Jike menganggup dan berkata, Kalau begitu aku akan memutar waktu dan ruang untuk mengatur nafasku, dan pagoda itu akan diserahkan kepadamu. Setelah itu, dia memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk bermeditasi dan bernapas melalui susunan Dewa Daluo. Jitian Singh mengambil alih kendali pagoda dan mengirim seluruh keluarga Ki ke pintu masuk tambang. Lalu dia menyingkirkan pagoda itu. Suwa! Ada kilatan cahaya dan bayangan. Pagoda setinggi seribu kaki itu menyusut tajam dan memasuki tubuh Jitian Singh, meninggalkan bekas menara hitam kecil di lengan kirinya. Tanpa perlindungan pagoda, Gua Suanguang terlihat dalam kegelapan. Ratusan penjaga, pengrajin, dan penambang keluarga Ki berdiri di reruntuhan, melihat sekeliling dengan bingung. Terjadi ledakan seru dan diskusi di antara kerumunan. Sudah tiga hari, apakah akhirnya berakhir? Dimana klan pedang darah dan keluarga lu? Pagoda itu hilang. Apakah kita semua aman? Klan pedang darah dan hewan dari keluarga lu pasti telah diusir oleh para penyembah. Luar biasa! Penyembah membalikan keadaan dan menyelesaikan krisis sendirian. Klan pedang darah dan keluarga lu menghilang, dan pagoda ditutup. Keamanan gua telah teratasi. Semuanya bersemangat dan bersemangat tinggi. Pada saat ini, Jitiansing jatuh dari langit dan muncul di benak semua orang. Kityansing, Kityanchen, dan semua anggota keluarga Ki membungkuk dan memberi hormat satu demi satu ketika mereka melihatnya datang. Terima kasih atas bantuan Anda. Sembah yang mulia. Mereka semua berteriak dengan satu suara, dan bumi berguncang karena suara tersebut. Jitiansing mengangkat tangannya dan menekan ke bawah untuk membuat semua orang diam. Hadirin sekalian, musuh dari klan pedang darah dan keluarga lu telah dibunuh oleh kami. Dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Gua suang-uang aman, kita harus membersihkan reruntuhan dan membangun kembali bengkel dan tempat tinggal sesegera mungkin. Pemulihan dan pekerjaan rekonstruksi akan dipimpin oleh dua diaken. Kityansing dan Kityanchen segera membungkuk untuk memberi hormat dan mengiakan. Kemudian dia memanggil para penambang, dua orang, dan sejumlah besar penjaga. Tak lama kemudian, ratusan orang mulai menjalankan tugasnya dan mengabdikan diri pada pekerjaan rekonstruksi. Beberapa orang memasuki tambang dan membersihkan terowongan dan lorong. Lebih banyak orang tetap berada di lapangan, membersihkan puing-puing di dekat pintu masuk, membangun kembali bengkel dan memperbaiki rumah-rumah yang runtuh. Semua pekerjaan berjalan dengan baik. Jityansing kembali memasuki gua tambang nomor 9 dan melahap uratna di Senjing. Kristal di pembuluh darah itu melebihi ekspektasinya. Bahkan jika dia telah melahapnya selama tiga hari tiga malam, kekuatan pembuluh darahnya tidak berkurang secara signifikan. Meski begitu, kekuatannya telah diperkuat sebanyak 36 kali. Namun ia akan terus menguat hingga mencapai batas Tuhan, lalu menerobos ranah Tuhan dan Raja. Dalam hal ini, kekuatannya akan semakin kuat dan pencapaian masa depan akan semakin menakutkan. Waktu berlalu tanpa suara. Tanpa disadari, hari sudah pagi. Kekuatan Jitiansing telah ditingkatkan hingga 40 kali lipat puncak dewa. Saat itu, pita warna-warni yang mempesona dari langit malam di selatan langsung menuju pulau Suangwang. Saat streamer dekat, kita bisa melihat dengan jelas. Di streamer panjang, ada ratusan angka. Pemimpinnya adalah Kityanlong, mengenakan baju besi emas dan menggantungkan pedang ajaib. Ratusan penjaga yang mengikutinya juga merupakan elit keluarga Ki. Penjaga ini memiliki tiga hingga lima tingkat kekuatan di alam dewa surga. Mereka dipersenjatai dengan pedang dan sangat mematikan. Mereka menembus langit malam dengan kecepatan tercepat dan menaiki pulau Suangwang. Begitu dia menginjak pulau Suangwang, Kityanlong melambat. Meski berdebu dan lelah, ia tak berani mengendurkan kewaspadaannya. Sambil memegang pedang ajaib di tangannya, dia dengan hati-hati bergegas ke gua Suangwang. Ratusan penjaga keluarga Ki juga waspada dan waspada. Jelas sekali, Kityanlong kembali ke kota Kingshan dari kabupaten Tianfeng. Begitu dia kembali ke rumah Ki, dia mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada gua Suangwang. Dia tidak punya waktu untuk istirahat, jadi dia bergegas ke gua Suangwang bersama ratusan penjaga elit dengan kecepatan tercepat. Dalam perjalanan, ia masih berdoa, berharap gua Suangwang tiba tepat waktu. Kini, akhirnya sampai di pulau Suangwang, hatinya juga menyebut tenggorokan. Rasanya seperti seorang tahanan yang menunggu untuk dihukum. Akan diketahui apakah itu hidup atau mati. Sua. Kityanlong melihat pulau itu sangat sepi, jadi dia mempercepat dan terbang melintasi langit malam menuju pintu masuk gua Suangwang. Saat mendengar suara gaduh dan melihat hirup ikut penonton, ia langsung terpanah. Ini, apakah aku masih terlambat? 2864. Sebelum tiba di gua Suangwang, Kityanlong punya banyak dugaan. Mungkin, musuh lautan manusia mengepung gua Suangwang. Keluarga Ki terpaksa mundur di gua Suangwang, menolak menyerah, dan bersumpah untuk bertarung sampai mati. Atau, musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerang gua Suangwang, dan keluarga Ki bertempur dengan darah dan menderita banyak korban. Ini bahkan lebih tragis lagi. Mungkin musuh yang kuat telah membunuh gua Suangwang dan membunuh seluruh anggota keluarga Ki. Dan dia memimpin sejumlah besar penjaga elit ke gua Suangwang tepat pada waktunya untuk membalikkan keadaan melalui pertempuran sengit. Contoh lainnya adalah musuh telah menduduki gua Suangwang. Untuk mempertahankan kekuatan mereka, semua orang di keluarga Ki ditangkap oleh musuh yang kuat dan menderita penghinaan dan kesakitan. Secara keseluruhan, Ki membayangkan beberapa hasil. Tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Ratusan penjaga, pengrajin dan penambang sibuk membersihkan reruntuhan, membangun kembali rumah dan bengkel. Semua orang menyingkirkan pedang dan pedang mereka, dan tidak ada penjaga yang berpatroli di sekitarnya. Sekilas Ki Tianlong dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah anggota keluarga Ki. Dan dia dapat melihat bahwa gua Suangwang baru saja mengalami pertempuran. Bagaimanapun, susunan dewa tingkat raja yang diatur secara pribadi telah dihancurkan. Gunung-gunung di sekitar gua tambang runtuh dan tanahnya tertutup retakan. Bengkel dan rumah di luar tambang juga menjadi puing-puing. Pemandangan tragis seperti itu sudah cukup membuktikan betapa sengitnya pertarungan sebelumnya. Namun, Ki Tianlong bingung. Karena gua Suangwang telah mengalami perang yang begitu sengit, bagaimana semua orang di keluarga Ki bisa tetap aman dan sehat? Apakah mereka semua selamat tanpa dibunuh oleh musuh yang kuat? Apa yang terjadi di sini? Ki Tianlong mengerutkan kening dan tidak bisa merasakan petunjuknya. Bahkan ratusan penjaga yang dibawanya melonggarkan kewaspadaan mereka dan saling memandang. Sebelum datang, mereka semua siap berkorban dengan husuk dan menggugah emosi. Mereka tidak menyangka semuanya akan berakhir. Sekarang. Mata Ki Tianlong menyapu kerumunan dan menemukan diaken agung Ki Tiansing. Sua. Ki Tianlong buru-buru terbang ke Ki Tiansing dan bertanya, Saudaraku, apa yang terjadi sebelumnya? Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar suara guru, Ki Tiansing penuh kegembiraan dan air mata memenuhi matanya dan berkata, Guru, akhirnya kamu kembali. Betapa indahnya. Suara Ki Tiansing, yang mengejutkan para penjaga dan pengrajin di sekitarnya. Tiba-tiba, ratusan orang menoleh dan melihat ke arah Ki Tianlong. Melihat pemilik rumah muncul, semua orang bersemangat dan segera membungkuk. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh kerumunan. Semua orang di keluarga Ki melihat bahwa tidak hanya pemilik rumah yang datang, tetapi juga sejumlah besar penjaga. Dengan cara ini, orang-orang dapat benar-benar tenang. Ki Tianchen juga terbang ke diakon datang ke sisi diakon dan menyapa Ki Tianlong. Ketika ketiga bersaudara itu berkumpul, kedua diaken itu dipenuhi dengan emosi. Ki Tianlong bingung dan tidak sabar untuk bertanya, kakak, saudara kedua, apa yang terjadi? Apakah saya terlambat? R. Ki Tianxing tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum, guru, belum terlambat bagi Anda untuk kembali. Tentu saja, ini belum terlalu dini. Faktanya, ini sudah berakhir. Bahkan jika Anda tidak kembali, gua suang-uang tidak akan hilang. Diakon kedua dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saudaraku, jangan katakan itu. Meskipun pemiliknya kembali terlambat, krisis gua suang-uang telah teratasi. Tetapi ketika pemilik rumah muncul, kami semua merasa nyaman. Kami dapat berinvestasi lebih banyak dalam rekonstruksi gua suang-uang. Ki Tianlong mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum pahit, menurut Anda, tidak ada gunanya saya kembali. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menginvasi gua suang-uang? Berapa banyak orang-orang dan berapa banyak orang kuat di sana? Siapa yang memecahkan krisis ini? Ki Tianxing dan Ki Tianchen saling memandang, yang mana akan menceritakan kisahnya. Seperempat jam kemudian, Ki Tianlong merasa lega ketika mengetahui ceritanya. Ho, benar saja, ini adalah persembahan surga untuk membalikkan keadaan. Aku benar-benar tidak salah membacanya. Dengan dia, gua suang-uang aman. Sungguh suatu berkah bisa mendapatkan bantuan dari pemujaan Tianxing. Menjadi melonjak dan menggetarkan, dengan emosi yang tak terbatas. Dia tidak menyangka klan pedang darah dan keluarga lu begitu gila dan berani. Mereka bahkan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyerang gua suang-uang secara terang-terangan. Untungnya kali ini, Ji Tianxing mengambil tindakan tepat waktu untuk membunuh musuh, dan kemudian krisis teratasi. Ki Tianlong tidak dapat membayangkan betapa menyedihkan akibatnya jika Ji Tianxing tidak hadir. Memikirkan hal ini, Ki Tianlong ketakutan. Kebenciannya terhadap keluarga lu dan klan pedang darah juga mencapai puncaknya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan membungkuk kepada kedua diaken itu dan berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika Anda tidak menjaga gua suang-uang dan membantu pengorbanan Tianxing untuk menyelesaikan krisis, konsekuensinya tidak terpikirkan. Ketika pekerjaan rekonstruksi selesai, saya pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Ki Tianxing dan Ki Tianchen tidak senang ketika mereka mendapat hadiah dari Ki Tianlong. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan senyum malu. Setelah beberapa saat, Ki Tianxing menjelaskan sambil tersenyum, Guru, kami tidak membutuhkan hadiahnya. Kami pantas mendapatkannya. Sejujurnya, setelah orang kuat dari klan pedang darah dan keluarga lu mengalahkan barisan pertahanan, kami akan mati. Pada saat kritis, pengorbanan surgawilah yang jatuh dari langit, menyelamatkan kita dan menghentikan musuh yang menyerang. Tiga hari ini, kami semua bersembunyi di pagoda, beristirahat dan menyembuhkan. Jika Tianxing berdedikasi untuk menyendiri, itu akan menyelesaikan krisis dan membunuh semua musuh yang kuat. Ki Tianlong tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri dan tertegun. Bukankah? Kamu baru saja mengatakan bahwa pemimpinnya adalah Lu Jiu Xiong dan tetua dari sekte pedang darah. Kedua orang itu sama-sama kuat. Surga memuja manusia, bagaimana dia bisa membunuh mereka? Ki Tianlong tidak dapat mempercayainya bahkan jika dia mendengarnya dari telinganya sendiri. Ki Tianxing dan Ki Tianchen menggelengkan kepala pada saat yang sama dan berkata, itu benar, tetapi kami tidak tahu bagaimana proses spesifiknya. Persembahan surgawi ada di tambang. Anda sebaiknya bertanya langsung padanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ki Tianlong berbalik dan terbang ke pintu masuk tambang untuk menemukan Ji Tianxing. Setelah memasuki tambang, Ki Tianlong melihat sekeliling. Masih dapat melihat banyak puing, serta jejak ledakan dan keruntuhan. Namun, 90 persen terowongan dan kotoran telah dibersihkan, dan tambangnya tidak berantakan. Ki Tianlong bertanya kepada beberapa kapten penjaga, baru kemudian mengetahui Ji Tianxing ada di gua tambang nomor 9. Jadi dia bergegas ke tambang nomor 9. Tambangnya sunyi, hanya Ji Tianxing yang duduk di pembuluh darah dan berlatih. Dia telah memberi perintah untuk tidak diganggu. Tapi Ki Tianlong adalah pemilik keluarga. Dia ingin memasuki tambang nomor 9, dan tidak ada yang berani untuk menghentikannya. Sehingga, ketika Ki Tianlong memasuki bagian dalam tambang dan menemukan Ji Tianxing, Ji Tianxing masih menelan kekuatan urat biji. 2865. Putra Tianxing. Melihat sosok Ji Tianxing, Ki Tianlong menyambutnya dengan semangat dan melangkah maju. Ji Tianxing terbangun dan mengakhiri casting. Usaran air hitam di telapak kedua tangan dengan cepat menghilang. Dia berdiri, menoleh untuk melihat Ki Tianlong, dengan senyum di wajahnya, lihat pemiliknya, kamu dapat menghitung mundur. Keduanya saling memberi hormat, saling mencemoh. Memang tidak terlalu intim, tapi tidak ada bedanya. Sejak Ji Tianxing memenangkan kontes dan membantu keluarga Ki merebut Gua Suanguang, Ki Tianlong semakin percaya padanya. Setelah beberapa kata salam, Ki Tianlong langsung menuju ke topik pembicaraan dan bertanya, Tuan Tianxing, apa yang terjadi selama saya tidak ada di Castle Peak? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berbicara kepadanya. Faktanya, sejak hari kami merebut Gua Suanguang, rencana melawan keluarga kitalah dimulai. Konspirator utamanya adalah klan pedang darah, kaki tangannya adalah keluarga Lu, dan kaki tangan. Lainnya adalah rumah Tuan Kota. Klan pedang darah menemukan rahasia Gua Suanguang secara tidak sengaja. Mereka tahu bahwa ada kekayaan luar biasa di tanah harta karun ini, jadi mereka ingin mengambilnya sendiri. Namun, Gua Suanguang milik rumah Tuhan, yang juga merupakan pemberian para bangsawan oleh kerajaan Tuhan. Tidak mungkin sekte pedang darah merampok secara terbuka. Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, klan pedang darah telah bersabar dan menunggu. Mereka ingin menunggu sampai kontes seni bela diri, atas nama keluarga Ki untuk merebut Gua Suanguang, keluarga Ki sebagai boneka mereka. Namun, keluarga Ki menolak setuju, sehingga klan pedang darah harus menemukan keluarga Lu. Namun pada akhirnya, darah klan pedang masih gagal, dan Gua Suanguang milik keluarga Ki. Mendengar ini, Ki Tianlong menganggupkan kepalanya dan berkata, kami telah menghancurkan rencana klan pedang darah dan menjadi duri di mata klan pedang darah. Oleh karena itu, Sui Jianzong menggunakan semua jenis kekuatan untuk menghadapi keluarga Ki dan untuk merebut Gua Suanguang. Ada masalah dalam bisnis di wilayah Tianfeng. Klan pedang darah sedang mempermainkan dan dengan sengaja membawaku pergi. Saat aku meninggalkan puncak kastil, mereka berkolusi dengan keluarga Lu, menyerang taman hewan suci kami dan menyelinap ke Gua Suanguang. Klan pedang darah dan keluarga Lu bergandengan tangan, yang sudah lama ku kenal. Tapi rumah tuan kota juga telah menjadi kaki tangan klan pedang darah. Aku benar-benar terkejut. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata, Apa yang terjadi di taman binatang terjadi beberapa hari yang lalu, apakah kamu sudah tahu? Ki Tianlong menganggukkan kepalanya dan berkata, Ketika saya masih di kabupaten Tianfeng, saya menerima pesan dan mempelajari ceritanya. Setelah kembali ke rumah Ki malam ini, beberapa diaken dan pengurus rumah tangga melaporkan rincian masalah tersebut kepada saya lagi. Tianxing bertanya sambil tersenyum, Ki Tianhe adalah saudaramu. Saya berurusan dengannya di depan umum. Anda tidak akan membenci saya karena ini. Ki Tianlong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Tianxing bercanda. Anda mengambil tindakan pada saat kritis untuk membalikkan keadaan dan menjaga fondasi milenium keluarga. Saya terlambat menghargai Anda, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Ki Tianhe adalah sebuah keluarga pengkhianat. Dia berkolusi dengan musuh asing dalam upaya menghancurkan fondasi keluarga Ki. Itu adalah kejahatan keji dan tidak bisa dimaafkan. Untungnya, Anda telah berurusan dengannya di pengadilan. Jika dia masih hidup, aku akan memperburuk keadaannya. Ji. Tianxing tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan keilahian dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepadanya. Guru, ini adalah keilahian Ki Tianhe, yang telah saya segel untuk saat ini. Apa yang harus dilakukan dengan nyeterserah Anda? Ki. Tianlong tertegun sejenak, lalu dia mengulurkan tangan untuk mengambil alih keilahian dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas pertimbangan Anda. Ketika semuanya sudah selesai di sini, saya akan mengadakan pertemuan keluarga untuk mengumumkan kejahatan Ki Tianhe. Baiklah, Anda dapat mengambil keputusan tentang hal-hal ini. Ji Tianxing melambaikan tangannya untuk menyelanya dan melanjutkan menjelaskan Gua Suanguang. Setelah kecelakaan di Taman Binatang, Klan Pedang Darah, keluarga Lu dan rumah Tuan Kota menyerang Gua Suanguang pada saat yang bersamaan. Ketiga pihak telah membentuk aliansi dan mencapai kesepakatan. Setelah kejadian tersebut, Klan Pedang Darah mendapat 60 persen keuntungan, dan keluarga Lu serta rumah Tuan Kota masing-masing mendapat 20 persen. Rumah penguasa kota mengubur bahan peledak di Gua Suanguang, yang menyebabkan kekacauan. Klan Pedang Darah dan anak-anak keluarga Lu mengambil kesempatan untuk membunuh di Gua Suanguang, dan kemudian mereka berhasil menempatinya. Untungnya, saya tiba tepat waktu dan meluangkan waktu serta sarana untuk mencegah tragedi itu terjadi. Setelah penjelasan Ji Tianxing, Ki Tianlong memahami kebenarannya. Dia mendengarkan naik turunnya hatinya. Terkadang dia mengepalkan tinjunya, kemarahannya, dan kemudian dia merasa lega. Meski sudah berakhir, dia masih merasakan sedikit rasa takut. Guru Tianxing, aku tidak menyangka Klan Pedang Darah begitu kejam hingga menjadi gila. Setelah itu, situasinya sangat berbahaya. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sungguh suatu berkah memiliki Anda sebagai penyembah Ki Tianlong mengucapkan terima kasih yang tulus dan membungkuk kepada Ji Tianxing. Ji Tianxing mengulurkan tangannya untuk membantunya dan berkata, Tuan Ku Sopan, ini adalah tanggung jawabnya. Ki Tianlong menghela nafas beberapa patah kata, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Kemudian, dia teringat kejadian ketika dia memasuki tambang, dan bertanya, Putra Tianxing, ketika saya masuk, saya melihat Anda berlatih. Saya bergegas masuk dan tidak mengganggu Anda. Ji Tianxing dapat mendengar bahwa Ki Tianlong sepertinya peduli tentang dia, tapi sebenarnya dia curiga. Ki Tianlong tidak bodoh. Dia sudah lama menduga ada yang tidak beres dengan gua suang-uang. Selain uratnya yang banyak, pasti ada kekayaan yang lebih menakjubkan. Jika tidak, klan pedang darah tidak akan mengingini dan merampok dengan cara apapun. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang, Tuanku salah paham. Saya tidak melatih keterampilan saya, tetapi memeriksa urat nadi ini. Ki Tianlong telah mendengar tentang pemeriksaan urat bijih. Tidak lama setelah keluarga Ki mengambil alih gua suang-uang, dia pergi ke kabupaten Tianfeng. Saat itu, terjadi kecelakaan ditambang yang menewaskan dan melukai banyak pengrajin dan penambang. Ki Huan Zillah yang meminta Ji Tianxing untuk menyelidiki dan menemukan bahwa orang-orang di rumah Tuan Kota sengaja meninggalkan bahaya yang tersembunyi, dan tidak ingin keluarga Ki mengambil alih gua suang-uang dengan lancar. Memikirkan hal ini, Ki Tianlong menganggukkan kepalanya dan berkata, apa hasil pemeriksaan hari itu? Ada apa dengan pembuluh darah ini? Ji Tianxing berkata tanpa ekspresi, pembuluh darah lainnya baik-baik saja, tapi yang ini masalah besar. Apa masalahnya? Ki Tianlong tampak bingung dan khawatir di matanya. Melihat dia sangat gugup, Ji Tianxing tersenyum dan berkata perlahan, dalam hal ini, saya menemukan alasan mengapa Sue Jianzong harus memenangkan potensi gua suang-uang. Mengapa? Ki Tianlong menjadi semakin penasaran. Ji Tianxing menyalakan lampu emas, mengambil beberapa pecahan biji dari uratnya dan menyerahkannya kepada Ki Tianlong. Ki Tianlong tanpa sadar mengambil potongan biji itu dan melihatnya di telapak tangannya. Lihat? Emas, biji coklat, dicampur dengan dua potong kristal warna-warni yang jernih. Mata Ki Tianlong tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Ji Tianxing menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Selamat, keluarga ini berkembang. 2.866 Ki Tianlong menatap kristal di telapak tangannya dan tangannya mulai gemetar. Bukan hanya tangan yang gemetar, badan juga gemetar, dan mata menjadi agak merah tua. Itu merupakan tanda kegembiraan dan keterkejutan yang luar biasa. Jelas sekali. Tanpa penjelasan Ji Tianxing, Ki Tianlong memahami apa artinya memiliki kristal ilahi di pembuluh darahnya. Setelah sekian lama, suasana hati Ki Tianlong berangsur-angsur menjadi tenang. Dia memandang Ji Tianxing dengan mata menyala-nyala, suara serak dan rendah, apakah ini satu-satunya pembuluh darah yang mengandung kristal ilahi. Ji Tianxing menganggup dan terkekeh, hanya yang ini yang ditemukan, tapi itu sudah cukup. Ki Tianlong sedikit menganggup dan terus bertanya, bagaimana dengan isinya. Ji Tianxing berpikir sejenak dan mengulurkan tiga jarinya, sekitar 30%. Ki Tianlong hanya merasa pusing di pikirannya dan terkejut dengan keterkejutannya. Dia menutup matanya dan menstabilkan suasana hatinya. Meski angka, 30%, kedengarannya tidak seberapa. Tapi dia dan Ji Tianxing sangat jelas bahwa pembuluh darahnya mengandung 30% kristal dewa, sungguh kekayaan yang mengerikan. Itu benar-benar luar biasa. Setelah hening lama, Ki Tianlong menjadi tenang kembali dan bertanya dengan suara yang dalam, bisakah kita makan? Melihat dia menanyakan pertanyaan ini, Ji Tianxing menunjukkan senyuman, sedikit lega. Jika Anda adalah orang biasa, jika Anda mengetahui bahwa ada sejumlah besar kristal ilahi di Gua Tambang, Anda akan bersemangat dan gembira. Tapi Ki Tianlong tidak terbawa suasana dan segera menjadi tenang. Dia bahkan akan merenungkan apakah kekayaan luar biasa seperti itu dapat diperoleh dengan kekuatan keluarga Ki. Ini cukup membuktikan bahwa Ki Tianlong tidak akan terbawa oleh kepentingan dan merupakan pria yang mampu mencapai hal-hal besar. Ji Tianxing tampak tenang dan berkata, ini sulit. Mata Ki Tianlong sedikit suram. Senyum masam muncul di wajahnya dan mengangguk, iya. Wang dan sutra menggerakkan hati orang, sedangkan minat membuat orang pingsan. Jika ada kekuatan yang sesuai, ini adalah kekayaan. Jika kekuatan tidak cukup, kekayaan luar biasa ini adalah akarnya. Bencana. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata, meskipun, saya telah membunuh Lu Jiu Xiong dan empat tetua sekte pedang darah dan membunuh musuh yang datang. Namun, ketika klan pedang darah rusak parah, dia tidak akan menyerah dan bahkan membalas dengan lebih parah. Bahkan rumah tuan kota ingin berbagi bagiannya. Selain itu, saya telah membunuh tuan kota muda dan Xigong. Bahkan jika rumah tuan kota tidak secara terbuka berurusan dengan keluarga Ki, dia akan membalas secara diam-diam. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, keluarga Ki berada dalam krisis di semua sisi. Ki Tianlong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan berkata, jika tidak ada bantuan yang kuat, kita hampir tidak dapat mempertahankan Gua Suanguang. Namun, kami kesulitan mendapatkan Gua Suanguang, jadi biarkan saja. Sayang sekali. Ji Tianlong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menghiburnya, kami telah melakukan perseteruan mematikan dengan klan pedang darah. Bagaimana kami bisa menyerah satu sama lain? Jangan khawatir, saya sudah membuat rencana untuk itu. Ini akan segera berubah. Mata Ki Tianlong berbinar dan bertanya dengan penuh harap, apa titik baliknya? Apakah Anda punya cara, Guru Tianlong? Ji Tianxing tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia hanya berkata, perhitungkan waktunya, saatnya kembali. Mengembalikannya, Ki Tianlong tertegun sejenak. Kemudian dia teringat bahwa dia tidak melihat Ki kembali di rumah Ki dan Gua Suanguang. Anak Tianxing, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa dia telah mengerahkan sejumlah besar penjaga untuk mengikuti Anda dalam misi apa? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang kamu lakukan, Ji? Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata, ada hal seperti itu. Alasan spesifiknya akan dibahas ketika dia kembali. Karena dia menolak menjelaskan, Ki Tianlong tidak mudah untuk bertanya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Ki Tianlong pergi. Dia akan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi dan mengawasi pekerjaan orang-orang. Ji Tianxing tetap berada di Gua Tambang dan terus melahap pembuluh darahnya. Tanpa disadari, 10 jam lagi berlalu. Itu adalah malam berikutnya, ketika matahari terbenam. Kekuatan Ji Tianxing akhirnya mencapai 50 kali lipat puncak ya Tuhan. Pada saat yang sama, pekerjaan perawatan setelah orang-orang Ki Jia juga berakhir. Di bawah kepemimpinan Ki Tianlong, semua orang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi dan perbaikan dalam satu hari. 12 tambang dan semua terowongan telah kembali menjadi normal dan dapat ditambang kapan saja. Di pintu masuk tambang, ratusan rumah dan bangunan juga telah dibangun kembali. Hanya susunan dewa tingkat raja yang melindungi Gua Suanguang yang masih ditata. Diperlukan waktu 5 hari untuk menyelesaikan rekonstruksi. Namun, dalam jangka pendek, Gua Suanguang aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Atas perintah Ki Tianlong, banyak penambang dan penjaga memasuki tambang untuk bekerja. Para pengrajin pun kembali ke bengkel dan melanjutkan peleburan bijihnya. Semuanya kembali normal. Pada saat ini, cahaya ilahi warna-warni yang indah datang dari langit utara. Di bawah pengawasan publik, hampir 100 penjaga lapis baja dan pedang datang ke pulau Suanguang. Ki Tianlong, Ki Tianxing dan Ki Tianchen segera terbang ke langit dengan penuh kewaspadaan, menjaga tim. Lusinan penjaga keluarga Ki juga mengeluarkan pedang untuk melindungi pintu masuk tambang. Ada ketegangan dan depresi di atmosfer. Semua orang mengira akan terjadi perang besar lagi. Tapi pemimpin tim 100 orang itu terbang keluar dari kerumunan. Itu adalah protos muda yang bersemangat tinggi. Dia mengenakan baju besi emas yang bersinar, dengan pedang emas tergantung di pinggangnya, dan dia dalam postur yang angkuh. Dia terbang dengan penuh semangat, dan masih berada ribuan kaki jauhnya. Dia melambai dan berteriak pada Tianlong dan yang lainnya. Ayah! Paman! Paman! Tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, ketiga bersaudara Ki Tianlong tertegun sejenak. Ketika mereka melihat wajah pemuda dengan baju besi emas, mereka semua menunjukkan warna keheranan. Kembalikan! Tuan kecil! Apakah itu Tuan kecil? Tidak ada keraguan bahwa yang tampan, seperti pria Sao Bao yang menang secara umum, adalah Tuan Muda yang mengembalikannya. Ratusan jiasi yang mengikutinya adalah penjaga keluarga Ki. Setelah kembali kepada Tuhan, Ki Tianlong dan yang lainnya bergegas menemuinya. Kedua belah pihak bertemu, memberi hormat satu sama lain dan meminta kehangatan. Setelah bertukar salam, Ki Tianlong memandang ke atas dan ke bawah ke arah Ki Huan Zi, memandang dengan anggun dan bertanya, kembali, bagaimana kamu mendandani ini? Kemana saja kamu hari ini? Apakah kamu akan bermain-main lagi dan masih sombong seperti ini? Tahukah Anda bencana apa kali ini? Jika bukan karena pemorbanan Tianxing, keluarga kami akan tamat. Ki Tianlong sangat marah dan menegur Ki Huizi. Ki segera kembali, dan Wei Kubaba berkata, Ayah, kamu harus tenang dan mendengarkan penjelasan saya. Hari-hari ini, saya berlari di laut saat matahari terbenam. Saya sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Guru Tianxing. Beraninya aku mengabaikannya. Ki Tianlong dan kedua diaken itu tertegun dan tanpa sadar bertanya, tugas apa? Ki Huizi mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata dengan nada tertentu, saya bergandengan tangan dengan Guru Tianxing untuk memusnahkan masyarakat Gu Yuan. Kami membunuh lebih dari 200 musuh, membunuh presiden dan wakil presiden serta beberapa diaken, dan membunuh semua tulang punggung dari asosiasi Gu Yuan. Ayah, apa kabar? Apakah itu penghargaan yang bagus? 2.867 Setelah mendengarkan kata-kata Ki kembali, Ki Tianlong dan yang lainnya semua memiliki pandangan konyol. Semua orang menatap kembalinya Ki, beberapa kehilangan akal. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Ki Huizi, yang dulunya seorang pesolek tanpa alasan apapun, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap reformasi cara jahatnya. Ini sangat tidak nyata, sangat fantastis. Semua orang pernah mendengar nama asosiasi Gu Yuan. Meskipun kita tidak tahu banyak tentangnya, semua orang tahu bahwa Gu Yuan akan selalu berperang melawan kerajaan api darah. Artinya, dalam 100 tahun terakhir, masyarakat Gu Yuan mulai berkembang secara sederhana, dan tidak terjadi kekacauan skala besar. Baru pada saat itulah kerajaan api darah mengirim pasukan untuk mengepung dan menekannya. Namun meski begitu, kembalinya ke masyarakat Yuan masih menjadi duri dalam kerajaan api darah. Jika ada kesempatan yang cocok, kerajaan api darah Tuhan akan melawannya dan tidak akan mentolerirnya. Tapi sekarang, pemujaan Qi Huizi dan Tian Xing telah membunuh seluruh masyarakat Gu Yuan. Sungguh keajaiban yang menakjubkan ini. Jika Anda melaporkan masalah ini ke kerajaan Tuhan, Anda akan diberi pahala. Sangat menarik untuk memikirkannya. Qi Tianlong dan yang lainnya sangat bersemangat, menatap mata Qi Huanzi, penuh penghargaan dan kepuasan. Kedua diakon itu dengan tulus memuji, Tuhan muda mengetahui keadilan yang besar dan telah memberikan kontribusi yang besar, yang merupakan kebanggaan keluarga kami. Tuhan kecil, masalah ini harus dilaporkan ke kerajaan Tuhan. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memuliakan keluarga kita. Qi Tianlong menjadi tenang, melirik ke arah Qi dan berkata sambil tersenyum, Oke, kelinci kecil, kamu akan menempelkan emas di wajahmu. Benarkah menjadi seorang ayah tidak jelas situasinya? Itu semua karena persembahan surga. Kamu hanya bisa membantu paling banyak. R. Wajah Qi Huan Zi Muram dan menjawab, Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku buta terhadap kontribusiku. Kali ini aku pergi ke Pulau Longyin untuk memusnahkan yang tersisa kejahatan masyarakat Gu Yuan. Saya memimpin tim untuk pergi ke sana dan mengaturnya sendiri. Qi Tianlong tertawa lebih banyak ejekan, tanpa ampun menikamnya. Pemujaan Tian Xing telah lama membunuh Gu Yuan Senjun, wakil ketua dan beberapa diaken, membunuh semua tulang punggung dan kuat. Diperkirakan semua orang yang tersisa di Pulau Longyin sudah tua, lemah, sakit dan cacat, jadi saya serahkan pada Anda untuk menyelesaikannya. Jika tidak, Anda tidak dapat berurusan dengan diaken manapun. Qi juga menutup matanya tanpa daya, Ayah, kamu berbicara seperti ini sangat menyakitkan, itu merupakan pukulan bagi antusiasmeku. Ayolah, jangan terlalu cerewet. Qi Tianlong melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kembalikan, karena kamu sudah berakal sehat, kamu juga bisa mandiri. Saya senang menjadi seorang ayah. Meskipun Anda bukan kekuatan utama untuk melenyapkan asosiasi Gu Yuan. Namun jika kamu bisa memikirkan keluarga dan mengambil resiko dengan tubuhmu sendiri, itu membuktikan bahwa kamu memiliki rasa tanggung jawab dan tanggung jawab, dan kamu sangat bahagia menjadi seorang ayah. Jelas sekali bahwa peristiwa ini telah direncanakan sebelumnya dengan persembahan aksi surgawi. Dia membantu kami mendapatkan ketenaran dan posisi. Ini adalah penghargaan yang telah dia berikan kepada kita. Anda harus bersyukur. Jangan sombong dan berpuas diri. Sambil memujinya, Qi Tianlong juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mendidiknya. Qi juga tidak membantah. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia menganggup dan berkata, apa yang diajarkan ayah adalah bahwa anak itu mengerti. Pada saat ini, Ji Tianxing terbang keluar dari Gua Suanguang dan mendatangi orang-orang. Qi juga bergegas menyambut, dengan penuh kegembiraan untuk menyapa. Ji Tianxing bertukar salam dengannya, lalu sejajar dengan Tianlong dan berkata, Tuan, karena Anda telah kembali ke rumah dengan penuh kemenangan, Anda harus pergi dan menyerahkannya kepada komandan penjaga sekarang. Dengan bukti material dan barang rampasan yang mereka kumpulkan, mereka pergi ke Wangdu sesegera mungkin dan melaporkan masalah tersebut kepada Raja. Apakah keluarga Ki dapat menjaga Gua Suanguang tergantung pada seberapa baik kematian masyarakat Gu Yuan terhadap keluarga Ki? Qi Tianlong Xin tahu bahwa perutnya jernih, dan dia dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya tahu bahwa manfaat memusnahkan masyarakat Gu Yuan adalah jimat keluarga Ki. Pemujaan surga yakinlah, hubungan manusia ini yang akan selalu diingat oleh keluarga Ki. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan baik dan mencari manfaat terbesar bagi keluarga. Kali ini, lelaki tua itu pergi selama lebih dari satu setengah bulan. Dalam periode waktu ini, saya harus khawatir tentang persembahan Tianxing lagi. Ji Tianxing menganggup sedikit dan menghiburnya, Tuanku, sama-sama. Bersamaku dan kembali berjaga, keluarga Ki dan Gua Suanguang tidak akan mengalami kecelakaan, cepatlah kembali. Ki Tianlong menganggup dan berkata, Kembalikan. Jika kamu tidak punya kata-kata lagi, ayah tidak akan mengatakannya. Singkatnya, ketika ayah pergi, Anda harus mengikuti garis surgawi dan mempersembahkan korban. Kamu harus mendengarkan pengaturannya, belajar lebih banyak dan melihat lebih banyak, dan kamu tidak boleh bersemangat. Ki juga menganggup seperti ayam mematuk nasi, ayah, yakinlah. Ki Tianlong tidak menunda lagi, jadi dia pergi untuk menyerahkannya kepada komandan penjaga. Dia bertanya tentang proses pemusnahan Pulau Longin oleh keluarga Ki dan mengambil sejumlah besar bukti dan artikel, lalu dia pergi dengan tim penjaga. Setelah Ki Tianlong pergi, Ki Tianxing dan Ki Tianchen juga kembali ke pintu masuk tambang dan terus sibuk. Ratusan penjaga keluarga Ki yang kembali dengan penuh kemenangan semuanya mendarat di pintu masuk tambang dan memasuki istana untuk beristirahat. Ji Tianxing dan Ki kembali ke ruang kerja istana untuk mendiskusikan berbagai hal. Terlebih lagi, perjalanan ke Pulau Longin kali ini lancar. Setelah mereka duduk, Ji Tianxing bertanya tentang situasinya. Ki pun menganggup dan berkata, prosesnya cukup lancar. Setelah terbang selama dua hari-dua malam di kawasan laut matahari terbenam, kami menemukan Pulau Longin. Pulau Longin. Sangat tersembunyi dan memiliki pertahanan yang kuat. Jika Anda tidak menangkap tiga tahanan dan memimpin omong-omong, kami tidak akan menemukan Pulau Longin, apalagi memusnahkan kejahatan yang tersisa. Dalam operasi ini, kami membunuh lebih dari 130 kejahatan yang tersisa di masyarakat Guyuan. Ada lebih dari 20 wanita dan anak-anak tua dan lemah yang berada dalam kondisi yang begitu miskin situasi yang saya putuskan untuk membiarkan mereka pergi. Sedangkan untuk penjaga kami, 19 orang tewas dan lebih dari 30 orang luka berat. Hasil dari korban jiwa dapat diterima. Jitian Singh mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana dengan tiga diaken dari asosiasi Guyuan? Mengapa mereka tidak kembali? Ki Huan Zi dengan cepat menjelaskan, diakon dia mengkhianati masyarakat Guyuan dan membawa kami ke Pulau Longin. Setelah kejahatan yang tersisa di Guyuan masyarakat ditemukan, mereka membenci mereka bertiga dan mengepung mereka seperti orang gila. Postur gila itu, saya ingin mengambil kulit mereka, kram, membuat frustrasi tulang dan abu mereka. Sebagian besar kejahatan yang tersisa dari masyarakat Guyuan mengepung mereka bertiga bagaimanapun caranya, dan kematian mereka akan ditanggung oleh mereka. Oleh karena itu, ketiga diakon tersebut meninggal di Pulau Longin, dan akhir hidupnya sangat menyedihkan. Sebelum mereka meninggal, mereka juga membunuh lusinan kejahatan yang tersisa dari masyarakat Guyuan. Karena itu, kami dapat menyelesaikan tugas dengan lancar, dan korbannya tidak besar. Ji Tian Xing mengangguk untuk mengerti dan berbisik pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, saya tidak menduganya. Qi Huan Zi sangat terkejut, dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Tian Xing, ketika Anda meminta mereka untuk mengirimkan nama mereka, apakah Anda menebak hasilnya? Dengan kata lain, Ji Tian Xing mengirim ketiga diakon itu ke Pulau Longin, bahkan jika mereka dibiarkan mati. Ji Tian Xing tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah Anda ingin ketiga diakon itu mati dalam pertempuran, atau Anda ingin penjaga keluarga Ki mati? Qi Huan Zi menjawab tanpa ragu-ragu, Tentu saja, saya berharap mereka akan mati. 2.868 Setelah kalimat ini diucapkan, Qi Huan Zi menyadari bahwa itu tidak pantas dan menjelaskannya dengan tergesa-gesa. Maksudku, ketiga diakon itu menghianati masyarakat Gu Yuan dan membuat marah sisa kejahatan di dalamnya. Mereka dikepung dan dibunuh, yang juga merupakan masalah masyarakat Gu Yuan. Terlebih lagi, orang yang pandai berhianat seperti ini mungkin akan membalasmu. Suatu saat, beraninya kamu menyimpannya. Ji Tian Xing berhenti membicarakan masalah ini, dan terus bertanya, setelah kehancuran Pulau Longyin, apa hasil panennya? Qi Huan Zi mengerutkan bibirnya dan berkata, saya pikir Pulau Longyin adalah rumah bagi masyarakat Gu Yuan, dan akan ada banyak sumber daya dan harta. Namun, tidak ada yang mengira bahwa geng masyarakat Gu Yuan benar-benar miskin. Khususnya, mereka yang tinggal di Pulau Longyin adalah ayam-ayam yang lemah dan tidak punya tabungan untuk dibicarakan. Hal yang paling menjengkelkan adalah rumah harta karun belum dibangun di Pulau Longyin. Saat saya pergi ke Pulau Longyin kali ini, sumber daya dan kekayaan yang saya kumpulkan tidak sebaik properti keluarga ku. Meskipun Qi adalah kambing hitam sebelum dia kembali ke Tiongkok, pekerjaannya juga sangat tidak dapat diandalkan. Qi Tianlong tidak berani menyerahkan bisnis keluarga kepadanya, juga tidak memberinya terlalu banyak sumber daya dan kekayaan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Qi Wizi masih menyimpan sejumlah uang, lebih dari 50 juta batu dewa. Kekayaan yang ia kumpulkan di Pulau Longyin hanya sekitar 20 juta yuan. Mengapa hal itu tidak mengecewakannya? Ji Tianxing menunjukkan sedikit senyuman dan menghiburnya, baiklah, saya hanya bertanya, jangan terlalu peduli. Tujuan dari pemusnahan asosiasi Gu Yuan bukanlah untuk mencari sumber daya, tetapi untuk memberikan jimat kepada keluarga Qi. Selain itu, keluarga Qi mendapat gua suang-uang, yang bernilai setidaknya 10 miliar yuan. Sebagai perbandingan, berapakah puluhan juta batu suci dan sumber daya? Qi Huan Zi dengan cepat menganggupkan kepalanya dan setuju, baiklah, menurutku juga begitu. Ini adalah akhir dari pertemuan Gu Yuan. Selanjutnya, kita harus melakukan yang terbaik untuk menjaga gua suang-uang. Pada titik ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan berhenti sejenak. Momong-momong, Saudara Tianxing, maukah Anda tinggal bersama kami sepanjang waktu? Ji Tianxing berkata tanpa berpikir, tentu saja tidak. R. Qi Huan Zi tertegun sejenak, matanya sedikit redup, dan dia bergumam, saya sudah menebak bahwa Anda adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana kamu bisa tinggal di kota terpencil seperti itu? Namun dia masih sedikit enggan dan bertanya, bagaimana kalau 10 tahun kemudian? Apakah Anda tetap akan mengikuti kompetisi atas nama keluarga Qi? Ini adalah masalah yang paling mengkhawatirkan bagi Qi Huisi. Setelah 10 tahun, putra-putranya tidak yakin akan menang. Pada saat itu, jika Ji Tianxing tidak dapat ikut serta dalam perang, gua suang-uang pasti akan direbut. Ji Tianxing menatap padanya dan berkata, pertama-tama, saya tidak bisa tinggal di sini selama 10 tahun. Mungkin saya akan pergi dalam beberapa bulan. Kedua, 10 tahun kemudian, saya telah menembus ranah Tuhan dan monarki. Bagaimana saya bisa memperjuangkan keluarga Qi? Satu-satunya secerca harapan di hati Qi juga pupus. Dia mengangguk sedikit dengan sedih dan berkata, Yah, aku sudah memikirkan dua masalah yang kamu sebutkan, tapi aku selalu enggan menerimanya. Kalau begitu, kita harus mencari jalan. Dalam 10 tahun terakhir, kami akan sepenuhnya mengeksploitasi gua suang-uang dan mengambil lebih banyak sumber daya dan kekayaan. Ji Tianxing menganggup dan berkata, Oke, kamu sudah bekerja begitu lama. Istirahatlah. Saya akan pergi ke tambang no. Sembilan lagi. Jika ia tidak ada yang penting, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruang kerja, menuju pintu masuk tambang. Qi pun memasuki ruang rahasia untuk bersantai. Di dalam dan di luar gua suang-uang, operasi normal telah dipulihkan. Penambang dan pengrajin yang tak terhitung jumlahnya sibuk siang dan malam, terus-menerus menambang dan melebur biji. Batu keramat dan batu mulia dalam jumlah banyak dilebur oleh pengrajin dan disimpan di gudang. Setelah istirahat sehari, Qi kembali bekerja. Dia tidak hanya harus mengawasi para pengrajin dan penjaga, tetapi juga secara pribadi mengangkut batu itu ke Qi Fu di kota Kingshan dan menyimpannya dengan baik. Selain itu, barisan pertahanan yang menjaga gua suang-uang juga sedang dalam proses tata letak dan konstruksi. Qi Huan Zi sangat mementingkan hal ini dan mengawasinya setiap hari. Waktu berlalu. Tanpa disadari, empat hari telah berlalu. Formasi Dewa Tingkat Raja yang menjaga gua suang-uang akhirnya dibangun kembali. Dengan perlindungan Dazhen, ratusan anggota keluarga Qi menjadi lebih rendah hati dan energi. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing juga berlatih selama empat hari di tambang nomor sembilan. Dalam empat hari ini, dia telah melahap kekuatan urat mineral dan memperkuat kekuatannya sendiri. Sekarang, kekuatannya telah mencapai 99 kali puncak para dewa dan mencapai batas alam dewa surga. Anda hanya perlu meningkatkan kekuatan Anda. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang mengejar keajaiban. Namun, Ji Tian Xing tidak terburu-buru menerobos alam dewa dan raja. Dia ingin bertahan lama di batas surga dan alam Tuhan untuk mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Sua. Ji Tian Xing membuka matanya dan berdiri. Dia menatap urat kristal di bawah kakinya, menjelajah sejenak dengan akal sehatnya, lalu menganggupkan kepalanya dengan puas dan menunjukkan senyuman bahagia. Bagus. Aku sudah melahap urat kristal ini selama delapan hari. Aku tidak menyangka kekuatan urat biji hanya berkurang 30 persen, yang membuatku mencapai batas dewa. Terlihat kristal di dalamnya urat nadi ini pasti luar biasa. Tak lama kemudian, Ji Tian Xing meninggalkan tambang no. Sembilan. Dia meminta Ki Huan Zi untuk mengirimkan ratusan pengrajin dan penambang elit untuk bekerja keras menambang urat senjing di gua tambang no. 9. Yang ditambang dari kristal dewa, untuk saat ini, dihitung dan disimpan oleh Ki Huan Zi. Tugas penting seperti itu ada pada Ki Huan. Biarkan dia merasa sibuk dan tertekan, tetapi juga merasa sedikit bersemangat dan gembira. Setidaknya, di mata Ji Tian Xing, dia juga bisa mengurus urusannya sendiri. Urusan gua suang-uang diserahkan kepada dua di Aken dan Ki juga. Ji Tian Xing kembali ke tanah, memasuki ruang rahasia istana, dan mulai berlatih. Dari lingkaran luar angkasa, dia mengeluarkan keilahiannya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian pusaran air hitam di telapak tangan akan dengan cepat melahap pecahan keilahian untuk menambah kekuatan mereka. Selanjutnya, waktu berlalu dengan cepat. Hari demi hari, fondasi Sinto Ji Tian Xing telah distabilkan, dan nafasnya menjadi semakin dalam. Situasi gua suang-uang, seperti yang diharapkannya, aman dan sehat. Tidak peduli klan pedang darah, keluarga lu atau rumah tuan kota, tidak ada pergerakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya hati Ji Tian Xing yang sangat jernih. Inilah ketenangan sebelum badai. Klan pedang darah dan rumah tuan kota tidak akan pernah menyerah setelah kehilangan sebesar itu. Malam hari ke-9, Ji Tian Xing sedang bermeditasi di ruang rahasia. Pada saat ini, Ki juga bergegas ke pintu ruang rahasia dan berseru, saudara Tian Xing. Ayah saya telah mengirim pesan kembali. Kabar baik. Ji Tian Xing menyelesaikan latihannya dan berhenti bekerja. Setelah meninggalkan ruang rahasia, dia melihat ke arah si merah menghadap Ki Huan Zi dan bertanya, apa kabar baiknya. Ki Huan Zi mengayunkan tinjunya dan berseru dengan suara rendah, keluarga kita telah diberi penghargaan oleh raja, dan ayahku telah dianugerahi gelar Fiskown Hijau Bukit. 2.869 Fiskown Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Tampaknya Raja Kerajaan Api Darah cukup murah hati. Kupikir ayahmu hanya bisa mendapatkan seorang Baron. Ki juga dengan cepat menganggupkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya dan berkata dengan penuh semangat, Ya, itulah yang saya pikirkan sebelumnya. Cara terburuk untuk menjadi Baron. Anda tahu, penguasa kota hanyalah seorang Fiskown. Kerajaan Api Darah adalah milik Kerajaan Dayan. Gelar bangsawan ini digunakan oleh seluruh Kerajaan Dayan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memperoleh gelar Kerajaan Mahayana. Bahkan Markis hanya bisa diberikan oleh keluarga Kerajaan. Raja kita hanyalah seorang Adipati. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, ayahmu diangkat menjadi Fiskown. Meskipun dia terkenal dan tidak punya hak, dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan penguasa kota. Jika keluarga Ki berkembang dan berkembang, sebuah kota akan dapat dikuasai jika dikelola dengan baik di masa depan. Ki juga bersemangat beberapa mengambang, dalam pikiran imajinasi. Ya, jika ada hari seperti itu, aku akan menjadi penguasa kota kecil. Bahkan sekarang, gelar ayahku setara dengan gelar penguasa kota. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang pembalasan rumah Tuan Kota. Dengarkan ayahku berkata, dia pergi ke Wangdu kali ini, keluarga Ning di kota kabupaten Tian Sui melakukan banyak upaya. Tanpa bantuan keluarga Ning, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan gelar Fiskown. Ji. Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, jadi begitu. Ning Si Yuan bertunangan denganmu. Tentu saja keluarga Ning bersedia membantu. Anda sekarang adalah pewaris Vikong Te, dan Anda juga adalah pemimpin pintu jauh Ning Si. Ki. Kembali dengan wajah malu, dan dengan cepat melambaikan tangannya, jangan sebutkan ini, mari kita bicara tentang bisnis. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Fiskown ayahmu adalah jimat keluarga Ki. Tidak peduli klan pedang darah atau rumah penguasa kota, mereka tidak bisa secara terbuka berurusan dengan keluarga Ki. Ngomong-ngomong, apakah ini sudah dikonfirmasi? Apakah ini sudah dikonfirmasi? Dekrit raja pernah diumumkan. Ki Huan Zi dengan cepat menjawab, masalah ini diputuskan oleh raja pada rapat pengadilan hari ini. Raja juga memuji ayah saya di depan semua pejabat sipil dan militer. Niat untuk menganugerahkan gelar Fiskown kepada ayahku diumumkan hari ini. Ini akan memakan waktu sekitar dua hari sebelum dapat menjangkau seluruh bagian kerajaan Tuhan dan memberi tahu dunia. Adapun penganugerahan resmi dan dokumen yang dikeluarkan oleh raja, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai kastil puncak. Ji Tian Xing mengangguk, dalam hal ini, kita tidak bisa melonggarkan kewaspadaan kita dalam beberapa hari ke depan. Ki juga mengerutkan kening, dan bertanya dengan ragu, Saudara Tian Xing, ayah saya bernama Fiskown, dan beritanya akan segera menyebar. Jika klan pedang darah dan rumah tuan kota menyerah untuk membalas dendam, apakah masalah ini akan berakhir? Tanya Ji Tian Xing sambil tersenyum, menurutmu mengapa mereka akan menyerah? Yu Wen Ji dan Si Gong sudah mati, dan saya juga membunuh empat tetua sekte pedang darah. Bagaimana mereka bisa membatalkan? Rencana mereka ketika mereka gagal dan kehilangan begitu banyak. Ki Huan Zi mengerutkan kening dan berkata, Maksudku, jika mereka merasa biaya berurusan dengan keluarga terlalu tinggi, itu lebih dari apa yang bisa mereka dapatkan. Apakah mereka benar-benar akan bertahan dan berhenti membalas dendam? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, keluarga Ki akhirnya dianugerahi gelar bangsawan, dan akan segera makmur. Anda ingin aman dan tidak ingin mengambil risiko lagi dan terus berperang melawan klan pedang darah? Juga, aku mengerti suasana hatimu. Tetapi jika dipikir-pikir, akankah klan pedang darah memperhatikan Vizkaon yang terkenal dan tidak berdaya? Akankah mereka benar-benar menyerah dan menyerahkan gua suang-uang? Ki Kembali terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ji Tian Xing menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Ki ingin menjadi makmur. Anda juga ingin mewarisi Vizkaon dengan aman, menikmati kehidupan mulia, dan tidak lagi mengalami liku-liku. Tapi semua ini harus didasarkan pada keluarga Ki yang cukup kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi. Jangan menaruh hidup dan masa depan Anda pada musuh. Anda akan baik hati. Ki kembali ke tubuh kaget, matanya bersinar terang. Jangan percayakan hidup dan masa depanmu pada musuh. Apakah kamu akan berhati lembut? Dia menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, seolah dia mendapat pencerahan tiba-tiba. Saudara Tian Xing, karena sekte pedang darah dan rumah Tuan Kota pasti tidak akan membiarkan kita pergi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketika Ki Huan Zi melihat ke arah Jitian Xing lagi, matanya menjadi jernih dan tegas, dan tidak ada lagi kebingungan dan keraguan. Melihat reaksinya, Jitian Xing merasa lega. Anak laki-laki ini tidak pernah mengkhawatirkan bisnis dan masa depan keluarga Ki sebelumnya, namun kini dia sudah mulai memahami dan tumbuh dewasa. Sebelum surat penganugerahan Kaisar tiba di puncak kastil, tetap waspada dan jaga gua Suanguang dan Kifu. Selebihnya adalah menunggu rumah Tuan Kota dan klan pedang darah bertarung, dan melihat gerakannya rusak. Ki Huan Zi menganggup kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan bertanya, artinya, kita harus berhati-hati dan memperhatikan perubahannya. Jitian Xing menganggup. Ki Huan Zi berkata dengan sungguh-sungguh, Bagus. Lalu saya akan mengeluarkan perintah untuk mengirimkan sejumlah besar penjaga elit untuk melindungi rumah Ki dan gua Suanguang. Kediaman Ki berada di kota puncak kastil. Pihak lain tidak berani menyerang secara terbuka, sehingga kekuatan pertahanan dapat dikurangi dengan tepat. Namun lembah senbis dan gua Suanguang harus dijaga ketat. Jitian Xing menambahkan, fokus pada perlindungan lembah dewa binatang. Saya akan mengatur dua formasi besar untuk melindungi seluruh pulau Suanguang. Anda tidak perlu khawatir. Bagus sekali. Ki mengembalikannya dengan lebih percaya diri. Jitian Xing berpikir sejenak dan bertanya, momong-momong, di wilayah mana manusia laut tinggal di wilayah laut saat matahari terbenam. Seberapa jauh suku hai terdekat ke pulau Suanguang? Ki Huan Zi tertegun sejenak dan mengerutkan kening, ini adalah tepi wilayah laut saat matahari terbenam. Sangat dekat dengan daratan, sehingga manusia laut tidak akan muncul. Laut terdekat suku ini disebut suku Hiu Hitam. Jumlah suku ini sekitar 20 ribu li jauhnya dari sini. Saudara Tian Xing, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Apakah Anda khawatir tentang? Jitian Xing menganggup dan berkata dengan nada rendah, seseorang tidak bisa secara terbuka berurusan dengan keluarga Ki, dan mereka sangat membenci keluarga Ki. Mungkin mereka akan mengambil risiko dan membunuh orang dengan pisau. Meskipun kemungkinannya tidak terlalu tinggi, kita juga harus mengambil tindakan pencegahan. Ki juga menyipitkan matanya, dan memancarkan cahaya dingin di bawah matanya. Pada saat yang sama. Castle Peak City, sebuah ruang belajar di rumah Tuhan. Yuan Chengkong, penguasa kota berjubah ungu, meringkup di kursi lebar, menatap ke kisi jendela. Awalnya, dia adalah seorang pria yang agung, agung, dan kekar setinggi delapan kaki. Saat ini, wajahnya kuyuh dan suram, dan mata merahnya cekung. Selama ini, rasa sakit karena kehilangan putranya terlalu memukulnya. Dunianya hampir kehilangan warna dan menghabiskan setiap hari dalam kelabu dan depresi. Nafas membunuh Ki yang terkumpul di dada tidak bisa ditenangkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan bergumam dengan suara rendah. Yan Zhongkong, apakah kamu bersembunyi terlalu lama? Beraninya kucing dan tikus itu berani menaiki kepala kursi ini. 2870 Tria bernama Yan Zhongkong adalah seorang lelaki tua reyot berjubah abu-abu. Dia berdiri diam di bawah bayangan sudut ruang kerja, dengan wajah gelap dan tubuh kurus. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Ini seperti bayangan abu-abu kabur, tidak terlihat sama sekali. Namun identitasnya tidak sederhana. Dia bukan hanya pengurus rumah tangga nomor satu di Yuan Chengkong, tapi juga orang kuat kedua di rumah tuan kota. Yang kuat dengan empat tingkat dewa dan raja. Mendengar gumaman Yuan Chengkong, Yan Zhongkong masih menundukkan kepala dan memasukkan tangannya ke dalam lengan jubahnya tanpa mengangkat ke lopak matanya. Tentu saja, keluarga Ki tidak akan lupa bahwa tanganmu berlumuran darah, dan kamu tidak berani berperang melawan rumah tuan kota. Tapi pengorbanan Ki Jia adalah orang luar, berani dan sembrono, mencari jalannya sendiri menuju kematian. Status, bahkan jika kamu marah, kamu hanya bisa mentolerirnya, dan kamu tidak bisa membalas secara terbuka. Yuan Chengkong sedikit menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan suara dingin, keluarga Ki harus mati karena mempersembahkan korban. Untuk memenggal kepalanya dan membuat cangkir anggur untuk menghibur puteraku di surga. Yan Zhongkong menolak berkomentar, dan kemudian berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Ki Tianlong, dengan bantuan Ning Chengfeng, memasuki Wangdu dan telah menunjukkan jasanya yang berjasa kepada raja. Raja mengumumkan pada pertemuan pengadilan bahwa Ki Tianlong diberikan gelar viskaun. Dari segi gelar dan reputasi, dia setara dengan Anda, dan Anda tidak bisa melawan keluarga. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan raja, dan bangsawan lainnya juga akan dibunuh. Misalnya keluarga Ning. Haha, Yuan Chengkong menyeringai dan menunjukkan sederet gigi putihnya. Tidak bisa menghadapi keluarga Ki. Saya ingin keluarga Ki diratakan dengan tanah. Tapi kita harus memikirkannya dalam jangka panjang. Prioritas utama adalah menghilangkan ibadah seluruh keluarga. Yan Chengkong menganggupkan kepalanya dan berkata, penampilan pemujaan keluarga Ki lah yang membuat segalanya berkembang ke keadaan seperti itu. Sebelumnya, keluarga Ki bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan rumah tuan kota. Yuan Chengkong tidak lagi membahas masalah ini, dan bertanya dengan suara rendah, apakah suku Hiu Hitam sudah menjawab berita tersebut. Monster ikan hitam jelek itu, bukan singa bermulut besar lagi. Yan Chengkong menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, seperti yang kamu duga, Raja Hiu Hitam menginginkan 30 ribu mutiara, 30 ribu set peralatan surgawi kelas atas, dan 300 juta batu dewa. Yuan Chengkong memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata sambil mencibir, sialan monster ikan hitam, itu benar-benar serakah dan licik. Benar sekali. Kursi ini tidak bisa diserahkan secara langsung, hanya berani menanyakan harga yang begitu liar. Namun, itu dapat menghancurkan gua suang-uang dan membunuh keluarga Ki. Saya bersedia menerima kondisi ini. Aduh. Yan Chengkong menghela nafas sedikit dan berkata dengan tenang, sebenarnya, kamu tidak harus bekerja sama dengan Hai Kewarga Negaraan. Setelah terekspos, itu akan menjadi alasan bagi pasukan lain untuk menyerang rumah penguasa kota. Lagi pula, lokasi kota Kingsan itu sensitif. Raja selalu waspada terhadap kolusi Anda dengan masyarakat laut. Selama Anda bertahan lebih lama, Sekte Pedang Darah secara alami akan berurusan dengan keluarga Ki dan membunuh persembahan keluarga Ki. Yuen Chengkong berkata dengan suara rendah, Tentu saja aku tahu bahwa Sekte Pedang Darah tidak akan melepaskan keluarga Ki dan gua suang-uang. Tapi aku harus membalas kematian anakku dengan tanganku sendiri. Panjang. Empat tetua Sekte Pedang Darah terbunuh, dan lima tetua terluka parah. Semua murid elit yang mereka bawa terbunuh. Sekte Pedang Darah terikat untuk menguji kembali kekuatan keluarga Ki dan tidak berani bertindak gegabuh. In dalam waktu singkat, Klan Pedang Darah tidak akan bisa melakukannya dengan mudah lagi. Yan Zhong terdiam. Karena dia tahu kalau analisa Yuen Chengkong tidak bisa dipisahkan dari sepuluh. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan tenang, Karena kamu sudah mengambil keputusan, maka aku akan membalas Raja Hiu Hitam. Teruskan. Yuen Chengkong melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, Katakan pada Raja Hiu Hitam bahwa saya bisa menjanjikan kondisinya, Tapi saya juga punya syarat. Kita harus memperhatikan yang hidup jika kita mempersembahkan korban kepada seluruh keluarga. Harga jika aku tidak bisa membunuh binatang itu sendiri. Iya, jawab Yan Zhong, dan tubuhnya segera menghilang dalam kegelapan. Di ruang kerja hanya Yuen Chengkong yang tiba-tiba terdiam. Dia melihat ke jendela, berpikir dalam hatinya, penyiksaan macam apa yang harus digunakan untuk menghilangkan kebencian setelah dia menangkap pengorbanan Ki. Selama tiga hari berturut-turut, Pulau Suanguang sepi. Baik orang-orang dari klan pedang darah tidak datang untuk membalas dendam, dan rumah tuan kota juga tidak melakukan tindakan kecil apapun. Bahkan rumah Ki dan taman hewan suci telah aman dan sehat. Semua keluarga Ki memiliki semacam ilusi. Apakah klan pedang darah dan rumah tuan kota mengakui telah memberikan nasihat? Rencana pihak lain gagal dan mengalami kerugian besar. Haruskah dia tidak berani melakukan serangan lebih lanjut? Dengan ide ini, banyak pengrajin dan penambang Kijia yang mengabdikan diri pada industri pertambangan. Bec demi bec Sen Xi dan Sen Jing diangkut keluar dari bengkel, Ki Tian Xing, Ki Tian Chen dan Ki Huan Zi bergiliran mengawal Sen Xi dan Sen Jing ke Kifu di kota Kingshan. Dalam tiga hari ini, Ji Tian Xing sibuk. Dia menghabiskan 300 ribu batu dewa dan lebih dari 300 keping kristal dewa untuk membuat dua susunan dewa tingkat raja kelas atas di pulau Suanguang. Sebuah barisan pertahanan besar, menjaga seluruh gua Suanguang. Kekuatan seluruh pulau. Dengan cara ini, setiap musuh asing yang menginjakan kaki di pulau Suanguang akan digantung tanpa ampun. Bahkan orang kuat seperti empat tetua sekte pedang darah tidak dapat menghancurkan barisan pertahanan gua Suanguang. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan pertahanan gua Suanguang meningkat sekitar 8 kali lipat. Ketika Ji Tian Xing selesai menyiapkan susunannya, dua susunan besar itu mulai beroperasi, dan Ki kembali sadar sepenuhnya. Saudara Tian Xing, saya tidak menyangka bahwa keterampilan susunan Anda begitu luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dengan dua susunan ilahi yang telah Anda atur, pulau Suanguang kokoh. Bahkan jika klan pedang darah dan rumah Tuan Kota kembali lagi, mereka tidak akan mau menginjakan kaki di pulau Shanghai. Ketika Ji Tian Xing mengatur susunannya, Ki juga menonton dalam waktu lama. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seseorang dapat menggabungkan susunan yang terperangkap, susunan pembunuh, susunan yang hilang dan susunan segel menjadi satu. Terlebih lagi, dua susunan besar tersebut adalah susunan dewa tingkat raja kelas atas, yang berisi lebih dari 200 juta perubahan. Itu sangat rumit. Melihat Ki juga penuh kegembiraan, sepasang postur yang, Ji Tian Xing tidak bisa tidak mengingatkan. Meskipun ada dua formasi dewa yang melindungi pulau Suanguang, kamu tidak bisa menganggap entengnya. Ada begitu banyak orang kuat di sekte pedang darah. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Di hari kerja, itu masih diperlukan untuk penjaga untuk memperkuat patroli mereka, menjaga kewaspadaan dan kewaspadaan, dan tidak mengendurkan kecerobohan mereka. Ki Huan Zi dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Anda dapat yakin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya lagi, Saudara Tian Xing, kekuatan pertahanan taman hewan lemah. Saya juga khawatir. Atau, jika Anda pergi ke taman hewan lagi, Anda juga dapat mengatur dua formasi dewa. Beberapa hari yang lalu, monster dan hewan yang melarikan diri dari taman ditemukan oleh seluruh keluarga Ki. Meskipun demikian, keluarga Ki hanya menemukan setengah dari binatang itu. Separuh lainnya, jauh dari Castle Peak City, sulit untuk ditangkap kembali. Namun meski begitu, keluarga Ki juga memulihkan hampir setengah dari kerugiannya. Kini, taman tersebut sudah kembali normal. Selamat menikmati. . Terima kasih.